Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel gue Di video kali ini, gue akan bercerita ke kalian tentang pengalaman gue sama suami gue Yang beberapa minggu yang lalu itu kami berdua dinyatakan positif covid So without any further ado, let's get started Intro Oke, jadi yang pertama mau gue ceritain adalah tentang Kronologi dan gejalanya dulu ya So dimulai dari suami gue, jadi tanggal 21 Desember 2020 Dia itu bangun tidur pagi-pagi itu demam 38 derajat celcius pas kita ukur Dan kita sih masih pikiran positif ya Kita pikir cuma oh mungkin karena kecapean jadinya butuh istirahat whatsoever gitu kan Jadi dia cuma minum paracetamol, abis itu di tanggal itu gue masih kerja ya So gue berangkat kerja, terus gue pulang kerja Ternyata dia makin panas gitu, suhunya malah mencapai 40 derajat celcius gitu kan Terus kita mulai panik, terus gue pikir oke Karena disini itu gratis ya buat request dikirim covid test kit ke rumah Gue juga udah pernah bikin tes sendiri di rumah, nanti videonya ada disini linknya Jadi tanggal 21 itu gue pesen online, terus tanggal 22 sore tes kitnya itu dateng Nah tanggal 22 Desember sendiri itu suami gue mulai merasakan nafasnya berat dan pendek Dan dia itu kayak capek banget, kayak gak ada energi gitu Kalau demamnya sendiri sih sudah mulai hilang, udah mulai normal lagi suhu badannya 22 sore kan dateng ya halat tesnya, langsung kita tes, ambil swab, terus dikirim, drop di kotak pos Terus tanggal 23 Desember dia mulai timbul batuk, batuk berdahak tapi yang masih ringan Belum yang ekstrim, sama kadar oksigennya itu mulai turun Karena kan kita di rumah itu juga ada alat ya buat dia yang taruh di jari gini Itu nanti kayak ngasih tau gitu ukuran kadar oksigen dalam tubuhnya itu berapa gitu Nah ternyata itu dia udah mulai turun-turun gitu loh kadar oksigennya Dan dia itu udah mulai kayak kecapean banget untuk jalan dari tempat tidur ke living room disini Padahal jaraknya juga deket karena apartemen ini juga kecil ya Nah itu dia harus berhenti dulu 2-3 kali untuk yang ambil nafas karena dia sangat-sangat kehabisan nafas gitu Terus tanggal 24 Desember itu juga hampir sama kondisinya Tapi ini dia jauh lebih capek, lebih ekstrim Dia lebih sering tiduran gitu di sofa, di tempat tidur gitu Dan dia itu jarang, gak ngerasa lapar gitu Jadi dia jarang makan, kalau gak gue paksa itu kadang sampai gue marah-marahin, gue omel-omelin makan Kalau enggak ya gimana badannya mau ada energi gitu kan Nah ternyata tanggal 26 Desember hasilnya keluar Dia dinyatakan positif Nah setelah kami dapet hasil tesnya suami gue Akhirnya hari itu juga gue langsung ngabarin ke bos gue kalau suami gue positif Nah jadi berdasarkan hukum yang berlaku di Inggris Kalau ada salah satu anggota keluarga kalian yang satu atap, satu rumah, satu apartemen whatsoever Itu positif, maka kalian juga wajib melakukan isolasi di rumah Selama 10 hari ditambah satu hari Jadi selama 11 hari Isolasi itu, hitungannya dimulai dari tanggal munculnya gejala Tanggal Gejala awal munculnya Gitu lah intinya Nah suami gue kan tanggal pertama munculnya 21 Desember Ditambah 10 hari Jadi dia harus isolasi sampai 31 Desember 2020 Dan untuk gue Ya walaupun gue juga belum tahu ya apakah gue positif atau negatif Karena kan gue belum tes Tapi tetap wajib hukumnya ikut isolasi Tapi isolasi gue jatuhnya 11 hari Sampai tanggal 1 Januari 2021 Oke sekarang move on ke kronologi gue Sama gejalanya So tanggal 21 Desember Gue masih fine-fine aja 22 masih oke 23 juga masih oke Jadi di tanggal itu gue masih berangkat kerja Tapi tanggal 23 tengah malam Itu gue ngerasa demam Badan gue kayak gak enak tidur itu jadi kebangun Karena badan gue kayak panas banget gitu loh Padahal kan itu musim winter ya Musim salju disini Itu kan dingin Tapi badan gue tuh rasanya panas banget gitu Akhirnya kita ukur ternyata gue demam 37 sekian Akhirnya gue minum paracetamol Terus udah hilang demamnya Udah enakan Tanggal 24 bangun juga oke Akhirnya gue berangkat kerja Nah pas pulang kerja itu Gue ngerasa kayak Tenggorokan gue itu gatel gitu Kayak ada batuk yang Gitu Batuk yang gak sering Tapi cuma sesekali aja yang ngerasa kayak tenggorokan gatel Gitu Nah tanggal 25 Desember Badan gue mulai meriang-meriang Kayak capek gitu kan Meriang gitu Cuman ya masih belum berpikir ke arah sana Nah karena 26 hasilnya suami gue udah keluar Udah keluar positif ya Akhirnya Di tanggal itu juga gue langsung Tes juga Karena kita masih ada spare satu tes Jadi Tanggal 26 gue tes Langsung di drop di kotak pos Tanggal 26 nya juga itu Gue merasakan Kehilangan indera perasa Indera penciuman Sama gue diareh Terus tanggal 27 Gue mulai batuk-batuk Batuk-batuk kering ya Dan tenggorokan gue Sakit kayak radang gitu Buat minum air putih aja tuh Rasanya kayak Ada sesuatu Ada luka gitu Di tenggorokan Sakit banget gitu Nah terus tanggal 28 Hasil gue keluar Dan ternyata positif Jadi Isolasi gue berubah Yang awalnya Sampai tanggal 1 Januari 2021 Akhirnya jadi Sampai 3 Januari 2021 Karena Kejala gue kan munculnya Di tanggal 23-24 gitu lah ya Jadi Itungannya beda lagi Sama isolasinya suami gue Nah selanjutnya Apakah kami dapet obat Dari dokter kami Jawabannya adalah Tidak Jadi setelah kami Dinyatakan positif itu Yaudah Kita gak dikasih resep Obat apa-apa gitu Cuman dikasih Dikasih tau sih Kalau misalkan ada demam Ya kalian minum Paracetamol Terus kalau ada batuk Ya minum obat batuk Gitu doang Udah Tapi untuk gue sendiri Selama kemarin isolasi itu Gue minum Teh panas Di pagi-pagi gitu ya Baru bangun tidur itu minum teh panas Dikasih madu Sama propolis Emang sih Itu kan bukan obat ya Tapi itu kan Multivitamin Yang bantu untuk boosting Sistem imun kita gitu Jadi biarpun lagi sakit Itu biar dibantu Sistem imunnya itu Di boosting gitu loh Biar bisa Fight penyakit Yang ada di dalam tubuh kita Kayak gitu Selanjutnya Selama isolasi Bagaimana dengan Belanja-belanja Kebutuhan harian Itu kan Kalau disini Kalau udah positif Ya gak boleh keluar rumah Orang sekarang aja Lagi lockdown Keluar rumah Boleh Asalkan cuman Untuk belanja Belanja makanan ya Obat Kayak gitu Terus buat kerja Yang gak bisa kerja dari rumah Sama buat Olahraga Itu kalau yang Kondisinya secara umum General Nah kalau yang positif Selama lockdown Ya udah Isolasi Ya udah Di rumah aja Gak boleh keluar gitu Terus untuk urusan makanan Beli obat Gimana Nah disini ada program Pemerintah Ada Voluntary gitu Ada sukarelawan Mereka yang bisa bantu Untuk belanjain Kebutuhan makanan Minuman Dan obat-obatan Selama kalian Isolasi Karena positif Covid Jadi mereka bisa Belanja Sesuai dengan list Yang kalian butuhkan Seperti apa Apa aja Kemudian Kalau disini itu Kalau kami tes Dan hasilnya positif Itu dari pemerintah Langsung follow up Dari Namanya pelayanan Kesehatan umumnya Yang dari pemerintah Itu namanya NHS Jadi NHS ini Yang bagian Tracing Jadi mereka akan Selalu follow up kita Baik dari SMS Ataupun telepon Jadi pas hari pertama Tes gue keluar Tes suami gue keluar Itu langsung dapet SMS Terus juga ditelepon Gitu sama mereka Mereka bilang Kalau mereka dapet hasil Tes Swap kami positif Dan mereka tanya Gejala awal Munculnya Tanggal berapa Kayak gitu Terus mereka yang Kayak konfirmasi Nanti kamu harus isolasi Sampai Tanggal segini ya Gitu Terus mereka juga tanya Kira-kira Periode ini Tanggal ini Sampai tanggal ini Ingat gak Kamu sempet ketemu Sama siapa aja Atau adakah Tamu yang dateng Ke rumah kamu Seperti itu Nah mungkin Karena mereka juga Mau ngingetin Ke orang-orang Yang pernah kontak Sama kita ini Kalau Eh Kamu tanggal segini Kontak ya Sama si Novi kan Ternyata Novi ini Positif loh Jadi kamu mungkin Mungkin dikasih Advisenya Kayak tes juga Atau Self isolasi Atau gimana Nah itu gue kurang tahu Tapi itu adalah tugas mereka Gitu Jadi mereka yang follow up Oke jadi kondisi suami gue Itu sempet drop ya Pas tanggal 29 Desember Jadi level oksigennya itu Sampai di bawah 89 Dan karena disini Proses prosedurnya Itu kalau ada Gawat darurat Itu gak bisa langsung Telepon ke ambulans Atau emergensinya Karena itu terlalu Sibuk nomernya Ya Jadi prosedurnya adalah Ke website-nya Satu-satu-satu Untuk bikin Online appointment Agar dokter yang khusus Menangani covid ini Bisa telepon kita Jadi tanggal 29 malam itu Gue bikin appointment online Ditanyain ya Itu appointment buat siapa Buat kamu Atau buat orang lain Terus identitas segala macem Gejala apa yang dirasakan Concern utamanya apa Gitu kan Nah Setelah gue isi formnya Secara lengkap Diinfokannya itu Dokternya akan Telepon gue Kurang lebih 2-3 jam Ya Gue tunggu sampai subuh Ternyata tidak ada yang Telepon Baru ditelepon Tanggal 30 Desember jam 8 pagi Jadi Dokter covidnya itu Nelfon ke nomor gue Karena nomor gue yang gue kasih Kan Ke Appointment itu Terus akhirnya Ngobrol ke suami gue Ditanyain Gejalanya apa Segala macem Akhirnya Dokter ini bilang Oke Gue akan bikin Appointment buat lo Ke GP Tempat Rujukan lo Ya Oke GP ini Ngubungin suami gue Sekitar jam 11 siang Ya Setelah Dikonfirmasi Apa Interview online lagi Ditanya segala macem Akhirnya GPnya bilang Kalau Oke Gue akan pesan Ambulan Untuk lo Tapi gak bisa langsung ya Jadi lo masih Masuk ke waiting list Selanjutnya adalah Dari Ambulansnya Ngubungin suami gue Dan bilang Oh gue dapet Konfirmasi ini Dari GP lo Kalau Lo masuk ke waiting list Tanya lagi Gejala lo gimana Apa yang lo rasain Blah-blah Segala macem Terus Dari ambulansnya Itu bilang Kayak gini Oke Lo masuk waiting list Tapi gak bisa Cepet ya Kurang lebih Beberapa jam Baru bisa dateng Karena kondisi lo itu Bukan Emergensi banget Gitu Oke Akhirnya Akhirnya ambulans itu Dateng sekitar Jam 3 sore 3.30-4 sore Para mediknya Naik Ke sini Ke apartemen kami Terus mereka itu Bawa peralatan mereka sendiri ya Dia bawa kayak Untuk ukur tekanan darah Ukur kadar oksigen Sama ukur kayak Mungkin gula darah gitu ya Nah itu diukur Prosesnya tuh kayak mereka Menyaring dari awal gitu Jadi apakah Kondisi kamu ini Perlu Sangat perlu Untuk dibawa ke rumah sakit Ataukah Enggak masih bisa Ditangani di rumah aja gitu Nah ternyata Dari hasil Assessment tadi itu Mereka bilang Kalau Oke Kondisi kamu ini Bisa dikata Enggak bisa dikatakan Buruk banget Tapi juga Bukan kondisi yang baik gitu Tapi ini Tidak perlu dibawa ke rumah sakit Karena rumah sakitnya penuh Enggak ada tempat gitu Masih banyak orang yang Lebih parah dari kamu Yang membutuhkan Space di rumah sakit Kayak gitu Jadi Cuma disaranin aja Karena kan kadar oksigen Suami gue turun ya Disaranin sama Para mediknya itu Untuk Kalau udah mulai Ngerasa nafasnya berat Itu kamu Rebahan aja Enggak usah banyak Aktivitas Terus mulai kayak Ambil nafas Buang nafas Pelan-pelan gitu Sama kan di rumah Juga ada Nebulizer ya Sama mereka juga disaranin Udah pake Nebulizer aja gitu Nah pas Kebetulan Di telpon mereka itu Kami juga sempat tanya nih Kan kalo udah selesai Isolasi 10 hari itu Apakah kita perlu tes lagi Atau gimana Ternyata jawaban dari mereka adalah Setelah selesai 10 hari isolasi Kita tidak perlu melakukan tes covid lagi Karena Kalaupun kalian tes lagi Hasilnya itu akan Masih positif Kemungkinan besar masih positif Virusnya masih di dalam tubuh kita Nah Kalo yang harus kerja kayak gue gini Gimana Langsung balik kerja Atau gimana nih Gitu kan Masih bingung Nah ternyata Oke Setelah selesai 10 hari isolasi Dan dalam waktu 48 jam terakhir itu Gue tidak ada demam Itu artinya Gue sudah bisa balik Beraktivitas seperti biasa Misalkan masih ada demam Itu artinya gue masih bisa menularkan Tapi kalo gue sudah tidak ada demam Itu sudah Tidak bisa menularkan Walaupun masih ada virus Di dalam tubuh gue Itu Informasi yang gue dapet dari NHS Gue tidak tau ya Kalo Indonesia itu Berbeda kebijakannya Atau seperti apa Gue gak tau Tapi karena gue tinggal disini Jadi gue harus ikut Aturan yang ada disini Gitu Karena 10 hari selama gue isolasi itu Gue tetep Dibayar sama perusahaan Tempat gue kerja gitu loh Nah kalo gue mau Perpanjang Artinya kan Ya udah Lu gak akan dibayar Gitu loh Dan mereka juga bisa kayak Hello Lu kan udah selesai isolasinya Balik kerja Gek Kayak gitu Dan pesen Untuk semuanya Yang lagi nonton Please Yuk kita bersama-sama Ikuti Aturan Atau protokol Kesehatan yang berlaku Entah dimanapun itu Di Inggris Di Indonesia Di negara manapun Marilah kita ikuti Peraturan yang sedang berlaku So Itu aja Teman-teman Stay safe Dimanapun kalian berada Semoga sehat-sehat selalu Jangan lupa subscribe Like Sama komen Dan sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Bye Terima kasih telah menonton!